Hai guys Sulegram minta diluruskan Putri Delina terciduk pergi ke rumah Teddy Daripada neneknya sendiri Ada apa? Ada apa-apa? Lina Zubaida mantan istri komedian Sule Meninggal dunia pada 4 Januari 2020 lalu Setelah menjalani proses atopsi dan masa penantian yang cukup lama Akhirnya diketahui penyebab Lina Zubaida meninggal dunia secara mendadak adalah Karena penyakit hipertensi, akut, dan asam lambung Tepat pada 12 Februari 2020 kemarin Keluarga Lina Zubaida pun menggelar acara 40 harian meninggalnya Lina Zubaida Namun ada pemandangan tidak biasa Ketika Sule dan Teddy Padiana sama-sama tidak terlihat di lokasi Acara pengajian tersebut hanya tampak dihadiri oleh ibunda Lina Zubaida beserta keluarga dekatnya Hal yang sama pernah dilakukan oleh Teddy Yakni menggelar acara tahlilan Lina terpisah dari keluarga sang istri Dalam acara tersebut tampak anak perempuan Mendiang Lina dan Kata putri di Lina ketika ditanya kenapa datang sendiri tanpa kakak dan ayahnya Sebenarnya udah dari kemarin pengen banget Berkunjung ke rumah Teddy dan Lina cuma kebetulan 40 hari Ya udah mending pas udah 40 harinya aja sambungnya Adik Rizky Fibian ini lantas menunturkan alasan memilih hadir di acara 40 harian di rumah Teddy dan bukan di rumah sang nenek Menambahi keterangan putri Delina Teddy mengukap kalau Rizky Fibian sebenarnya sempat mengutarakan keinginannya untuk hadir di acara 40 harian tersebut Namun karena satu dan lain hal Rizky Fibian tidak jadi datang ke rumah sang ibunda di Bandung Tapi sudah mewakili dari anak almarhumah Teh Putri sama teman-temannya Tadi Kak Ade, ada Kak Siva, ada Kak Nanda aja Ungukap Teddy Ditemui di tempat berbeda Sule menegaskan meskipun Rizky Fibian tidak datang Sang Puta tetap mengurus keperluan 40 harian Dan mendoakan sang mama Tetap ngurusin kok, berdoa juga setiap hari Jadi jangan ada pertanyaan yang istilahnya menjadi pertanyaan publik gitu Tolong diluruskan, jelas Sule Itulah guys Terkait 40 harian Mendiang Lina Zubaida Dimana Putri Delina Lebih memilih hadir ke acara 40 harian yang digelar oleh Teddy Padiana Daripada menghadiri acara tahlilan 40 harian yang digelar oleh sang nenek Begitupun Rizky Fibian yang tak sempat hadir Sule pun meluruskan bahwa dia tak ingin putranya itu disangkut-pautkan dan digosipkan hal-hal yang lain-lain Karena tak bisa menghadiri acara 40 harian Ibundanya tersebut Tapi yang jelas Rizky sudah mempersiapkan segala hal berkaitan 40 harian mendiang ibundanya tersebut Termasuk kata Sule Iki selalu mendoakan sang ibunda tiap hari Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini Jangan lupa kalian komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton